Di berita pertama ada dari Seo Drifter Renegade Kid yang merupakan developer dari Seo Drifter baru saja mengumumkan bahwa game mereka akan resmi dirilis untuk konsol Seo Drifter merupakan game side-scroller 2D yang telah dulu dirilis di 3DS ini merupakan game yang bergeneral shooter yang berfokus pada Epic Boss Rencananya Seo Drifter akan dirilis untuk PS Vita dan PS4 pada 1 September 2015 Di berita kedua ada dari Rainbow Six Siege Ubisoft baru saja mengumumkan game terbaru mereka, Rainbow Six Siege akan ditunda perilisannya Rencana awalnya game ini akan dirilis pada 13 Oktober 2015 Namun kemudian Ubisoft memundurkan jadwalnya menjadi 1 Desember 2015 Namun untuk tahap close beta, GameOS tetap bisa mencobanya pada 24 September 2015 Game Rainbow Six Siege ini akan dirilis untuk PS4, Xbox One, dan PC pada 1 Desember 2015 Lanjut ke nomor 3 ada dari One Piece Pirate Warriors 3 Bandai Namco baru saja merilis trailer terbaru dari game One Piece Pirate Warriors 3 Dalam trailer tersebut berfokus pada Ark Dressrosa di mana penguasanya yaitu Doflamingo One Piece Pirate Warriors 3 akan dirilis untuk PS Vita, PS3, PS4, dan PC pada 25 Agustus 2015 Di nomor 4 ada dari Dynasty Warriors 8 Empires Seri Empire ini mengadaptasi dari game sebelumnya yaitu seri Extreme Legends Dalam versi Empire ini ada mode baru yaitu Raid Scenario yang berfokus pada co-op online Game Dynasty Warriors 8 Empires akan dirilis untuk PS Vita Oke lanjut ke nomor 5 ada dari Dark Souls 3 Bandai Namco baru saja mengadakan event besar pertamanya untuk Dark Souls 3 Banyak dari Youtuber dan Twitch Streamer yang menghabiskan waktunya di event tersebut Rata-rata mereka mengatakan game Dark Souls 3 ini tetap sulit namun lebih menyenangkan Dark Souls 3 rencananya akan dirilis untuk PS4, Xbox One, dan PC pada 2016 Di nomor 6 datang dari Helldivers Sony mengumumkan edisi terbaru dari game Helldivers yaitu Helldivers Super Oak Ultimate Edition Dalam edisi ini ada banyak fitur yang ditambahkan seperti 70 Weapon, Perk, Strata James, dan Bonus Weapon Pack, PS4 Dynamic Theme, dan masih banyak lagi Helldivers Super Oak Ultimate Edition dirilis untuk PS3 dan PS4 hari ini di PlayStation Store Dan berita terakhir datang dari Sendran Kagura Estival vs Marvelous baru saja mengumumkan 1 menit gameplay dari Ayane Ayane adalah karakter DLC terbaru yang akan dirilis Karakter Ayane ini berasal dari Dead or Alive series Rencananya karakter Ayane merupakan salah satu karakter yang akan dirilis pada DLC bulan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.